Waktu kecil sih aku tomboy banget, umur 30 sudah bertato, sudah bisa bawa mobil, suka balap mobil, suka modif-modif mobil. Tapi setelah saya bertumbuh remaja sama dewasa, saya melihat banyak yang cantik, saya jadi pengen jadi cantik, pengen jadi feminim. Saya bekerja di bidang yang sesuai dengan passion saya, karena saya suka kecantikan dan ingin mempercantik orang lain. Untuk menghadapi tentang distraction area sesuai dengan topik seminar hari ini, itu adalah kita kasih solusi bahwa bisnis networking adalah juga bisnis yang salah satu yang terbaik yang ada. Sekarang saya bisnis konvensional di Foxy, tapi seperti yang saya bilang tadi sudah ada sulam alis yang pakai robot, bisa otomatis. Jadinya tentang karyawan sumber daya manusia itu akan jauh berkurang dengan distraction area. Kita mempersiapkan dengan bisnis, salah satu bisnis networking yaitu bisnis HDI. Ini adalah solusinya dari distraction area ini dengan networking. Kita bisa punya backup untuk di masa depan hingga bisa punya passive income. Produk-produk HDI yaitu produk dari perlebahan, jadi kita ada kayak Bipolen, Royal Jelly, Pol Energy, Propoelix, dan juga Biskin yaitu tentang skincare. Kayak night cream, day cream, serum vitamin C, mesin Elfie. Setelah saya lagi menjalankan Foxy ini sudah banyak yang prospek saya tentang HDI, tentang ML, waktu itu saya masih negatif banget. Saya malah galak banget, saya bilang jangan ganggu saya deh, saya lagi sibuk banyak urusan. Tapi terakhir karena di approach terus saya mulai mempelajari bisnisnya, dan itu leader-leadernya seperti Pak Wendy, owner Bandar Jakarta Restoran. Lalu saya merasa, wah dia income-nya udah miliat-miliatan, restoran dia aja udah ngantri-ngantrinya kayak apa. Tapi dia tetep masih menjalani bisnis ini, malah ternyata dia sudah menjalani selama belasan tahun. Jadi saya mulai bisa open mind, dan mulai belajar, dan saya bilang, oh ini bisnis bisa saya wariskan kepada anak saya ntar. Karena bisnis ini satu-satunya bisnis yang bisa diwariskan untuk kemudian hari, dan juga operational cost-nya tuh nggak ada. Beda sama bisnis kan. Saya merasa sangat menghargai, seperti di HD ini, teman-teman saya juga yang mulai dari nol, merintis. Banyak tantangan, rindangan, problem, mereka tetep maju, nggak nyerah, dan bisa sukses sebenarnya. Itu yang baru benar-benar sukses. Waktu kecil sih aku tomboy banget. Umur 13 sudah bertato, sudah bisa bawa mobil, suka balap mobil, suka modif-modif mobil. Waktu ABG ya kebanyakan ikut-ikut teman sih lingkungan. Tapi setelah saya bertumbuh remaja, mati dewasa, saya melihat banyak yang cantik, saya jadi pengen jadi cantik, pengen jadi feminim gitu. Dan mulai suka dandan, cotok rambut, kerli-kerli rambut, biar jadi bisa lebih feminim. Jadi saya bekerja di bidang yang sesuai dengan passion saya, karena saya suka kesantikan dan ingin mempercantik orang lain gitu. Sekarang saya udah banyak belajar dari kesalahan dan banyak improve lah, banyak maju sekarang. Jadi saat saya kabur dari rumah, saya jadi berhasil saya bisa lebih humble, saya bisa appreciate orang lain, saya bisa lebih merakyat. Dan saya sebenarnya lebih happy dengan yang seperti itu, daripada yang borju-borju tapi cuma show off. Dia punya kekayaan orang tua, kekayaan suaminya atau kekayaan istrinya. Padahal dirinya sendiri nol besar prestasinya. Disuruh bangun misi sendiri untuk sukses sendiri ya nggak bisa gitu. Waktu itu saya sempat merasa sedih banget sih, saya sempat ngedrop banget. Waktu itu saya pernah kos, kerja sebagai SPG, sebagai PR, udah jadi agent asuransi gitu. Saya sempat ngerasa, aduh ya Tuhan kok hidup saya susah banget sih. Tapi saya tetep ngotot bahwa saya yakin saya akan berhasil. Saya percaya sama diri saya, I believe in myself. Waktu saya punya drive untuk saya satu hari, saya harus berhasil untuk buktikan kepada mereka yang waktu itu merasa kalau mereka tuh benar. Saya mau buktikan kalau mereka tuh salah, saya benar gitu.